selamat menikmati kita potong-potong maksudnya untuk kita semai ke media tanam baru tentu kita lakukan pengurangan pelepah-pelepahnya agar ini kita coba nanti kita lakukan pemotongan pelepah-pelepahnya seperti ini jadi untuk mengurangi pelepah seperti ini kita jangan merasa ragu atau eman seperti ini tinggalkan satu saja itu tidak apa-apa kawan kita lakukan pengurangan pelepahnya selamat menikmati kita lakukan pengurangan seperti ini jadi ini akan dangkus tanam di media yang berbeda tetapi kita seperti ini kira-kira ini tanaman yang baru jadi sebelum kita seperti ini agar lebih jelas kita langsung bisa menyemai dalam media tanam baru kawan jadi ini mudah sekali jadi ini mudah sekali kalau kita untuk mempercantik dalam satu pot kita itu bisa menanamnya satu pot itu dua, tiga, empat itu bukan enggak apa-apa terserah pada kita seperti ini saja jadi enggak usah kita tancapkan sampai maksudnya itu kita tancap sampai sedal enggak usah kita nampakkan umbinya seperti ini kawan ini dengan syarat air yang cukup tanaman ini akan cepat sekali untuk tumbuh kembang kawan jadi yang penting air cukup apalagi matahari cukup mudahnya tanaman jenis sente walaupun sente hitam ini untuk tumbuh kembang maksudnya untuk pertumbuhannya cepat sekali mudah sekali mengeluarkan akar-akar baru cukup seperti ini kita rapikan sedikit juga enggak apa-apa terserah pada selera kita mau dibentuk posisi yang model bagaimana terserah saja pada selera kita ini bagus cuma memberikan sampling agar tanaman ini indah di tempat yang serba terbatas seperti ini kemudian kita tutup media tanam-tanam agar untuk merapatkan saja kawan seperti ini selamat menikmati 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 kita siram-siram air nah ini akan mudah sekali untuk tumbuh kembang jadi ini tanaman tidak perlu kita khawatir tentang pertumbuhannya sangat mudah sekali kawan kalau bisa menggunakan media tanam itu tanah full kawan nah ini media tanamnya agak bercampur dengan masir jadi tidak seberapa rapat tentu akan rapat kalau kita gunakan media tanam-tanam jadi ketika tanaman ini menggunakan media tanam-tanam cukup air, cukup matahari perkembang biakan tanaman ini akan cepat sekali kita bisa menanam satu tanaman dalam pot, dua tanaman, tiga tanaman empat tanaman, bahkan berapapun terserah pada selera kita jadi akhirnya akan mendapati tanaman seperti ini jadi agar lebih indah dan kita berinovatif kembali untuk satu pot lebih dari satu tentu akan ada perubahan-perubahan pemandangan ketika kita berinovasi seperti ini baiklah sahabatku semuanya demikianlah sharing bagus jadi yang penting selain kita mempercantik tanaman jenis sente hitam ini untuk kita isi satu, dua, tiga, empat atau lebih itu gak apa-apa akan semakin cantik tetapi yang lebih penting daripada ini semua sente ada dua macam sente hijau yang sangat bagus dari segi kesehatan kita kalau kita konsumsi sente hijau nah sente hitam itu tidak seberapa besar tapi bisa panjang jadi umbinya itu panjang kalau sente hijau itu bisa panjang bisa besar bahkan sente hijau itu untuk satu biji itu kalau memang betul-betul lebih dari lima kilo sepuluh kilo itu bisa kalau sente hitam ini cuma panjang saja nah sente hitam pun itu dibagi dua juga jadi sente hitam yang dari pelepahnya itu hitam sampai ke daunnya agak berwarna hitam tapi juga ada daunnya itu betul-betul hijau jadi tentu yang bagus ketahui seperti itu semoga pengetahuan tentang sente hitam ini yang sama dengan sente hijau cuma sente dua macam sente hitam dan sente hijau itu yang biasa kita sebut di sekitaran kita di masyarakat kita baiklah sahabat semoga dua video bagus satu video sebelumnya dan sekarang ini semoga bisa memberi manfaat kita saling semangat walaupun dilahan sebut betapa besar manfaatnya tanaman sente untuk kita sedangkan negara-negara lain sudah mengolah sente hijau untuk menjadi pemakanan yang bagus untuk tubuh kita belum kawan cuma kita konsumsi secara alami akhir lukata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat sahabatku semuanya semangat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati